Hai semuanya Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja Hari ini kita akan bahas Betapa susahnya punya pacar NTT Khususnya ini betapa susahnya untuk para lelaki ya Kalau punya cewek yang NPD Jadi terima kasih dulu sama aku ya Untuk para cowok-cowok Ini loh, jadi cowok tuh juga susah Kalau punya cewek NPD Jadi NPD tuh nggak menyerang cewek doang Atau cowok doang Menyerang ke spesies manusia Nggak ada ya hewan NPD Sebenernya kita akan cerita singkat tentang NPD Teman-teman, NPD tuh apa sih? Narcistic Personality Disorder Jadi ini udah termasuk disorder Kalau dari aku pribadi, mengimani sebuah NPD ini Kata-kataku bijak sekali Aku ngerasa dari zaman dulu itu Sudah ada yang namanya NPD Bahkan sudah ada penyakit-penyakit mental yang baru hype sekarang Terus NPD tuh apa sih mbak? Orang yang terlalu over pede Bener-bener pede banget Bener-bener center of the world adalah dirinya Bener-bener semuanya harus tentang dia Semuanya Kalau ada yang sedih ya Dia yang paling sedih Kalau ada yang tersakiti ya Dia yang paling tersakiti Yang sukses ya itu karena dia Pokoknya semuanya itu tentang dia Jadi hati-hati kalau di lingkunganmu itu ada orang seperti ini Atau kamu sedang menjalin hubungan dengan orang seperti ini Pernah gak sih kalian ngerasa kalau Ih kayaknya hubungan pacaranku Aku kira serah sehat deh Kok kayak gini ya Kenapa kok aku yang selalu berusaha ketika ada masalah? Kenapa kok aku yang selalu disansoni Dan aku yang selalu minta maaf Dan aku yang sering mengejar-ngejar Dan aku yang sering memulai duluan sebuah cat atau telepon Kenapa kok dia enggak? Kenapa kalau siap ada masalah Selalu aku yang ngerasa salah Selalu aku yang minta maaf Selalu aku yang disalahin Atas semua masalah Walaupun dia yang salah Tapi endingnya dia berbuat seperti itu karena aku Pernah gak kamu ngerasa lagi ada di hubungan seperti itu? Kalau iya kabur sekarang Jauhin Gak apa-apa kamu dikatain Ah dasar gak tau diri Terserah bodo amat Tak budek Kalau kamu ada di posisi itu Kaburlah Karena pacaran sama cewek NPD Itu merusak iman Merusak segalanya dalam hidupmu Ngesel-ngesel ito Buang-buang waktu Karena ini aku akan sebutin betapa susahnya Kalau kamu punya cewek NPD Yang pertama Semuanya harus tentang dia Kalau sebagai cowok tuh ya Namanya cowok Kalau misalnya mau ke hubungan yang lebih serius Itu kan pasti kalian adalah Kerja untuk nabung Buat biaya nikah Buat beli tempat tinggal Buat beli kendaraan bersama Ya kan Nabung buat masa depan Itu kan pasti yang lebih mengusahakan adalah Cowok dengan dibantu Nge-plotingnya sama cewek Biasanya kan gitu Otomatis cowok dan cewek ini Pasti akan bekerja sama Untuk mewujudkan impiannya Yang kita sekarang sebut kayak Kerja bareng ayo nabung gitu ya Nah susahnya dimana mbak Kalau cowok lagi sambat Sayang aku tuh capek banget Ngede kayak kerjaanku tuh Susahnya kalau dapet cewek NPD Emang kamu doang Jadi kesannya kayak Emang kamu doang yang capek Aku yuk kesel kali Aku yuk kerja pabrik Tangan gue skriting Ngelipati iki Kamu itu tuh gak boleh ngeluh Kalau kamu ngeluh Ya dia akan lebih ngeluh lagi Daripada kamu Sayang aku mehfutsal Soalnya temanku yang dari sini Udah lama gak ketemu Kita tuh mau kangen-kangenan Dia kan membuat kamu Ngerasa bersalah Ketika kamu melakukan itu Karena semuanya harus dia Yang bikin kamu tertarik Itu harus dia Yang bikin kamu seneng banget Itu harus dia Bukan temenmu Sayi kan Dan Percaya gak percaya Ini menurut penelitian 5% populasi di dunia Itu NPD Terlebih cewek itu Susah dideteksinya Kenapa? Karena cewek tuh Ada yang namanya Fake empathy Jadi empati palsu Purak-purak perhatian Awalnya Tapi itu adalah jerat utama Untuk Kamu terjebak Dalam suatu hubungan Apalagi gak Kesusahannya Kalau punya cewek yang NPD Kamu itu gak akan cukup Maksudnya Kamu sudah memberikan perhatian Contoh cewekmu minta Harus teleponan Kamu harus ngamberin aku Kita pokoknya tiap malam minggu Harus pergi bersama Harus A, B, C, D Kamu sudah nurutin itu Sebisamu, semampumu Dan sudah diusahakan Tapi menurut cewekmu Kamu tuh selalu ada kurangnya Ada cacatnya Kamu itu gak cukup Karena apa? Nurutin orang NPD Itu kamu kayak Ngisi ember bolong Gak akan pernah full Gak akan pernah cukup Karena pada dasarnya Orang NPD Itu punya Insekuritas Atau punya Sesuatu yang Gak bisa dibunuhin orang lain Ini tuh kayak ember bolong Kayak donat Kamu ngisi donat tuh gimana sih? Donat bolong Membawa isi model Iya, bolong Beblas Kalau bisa dibilang Mereka ini kayak Vampire energy Nyedot energy Jadi kamu akan kelelahan deh Kalau pacaran sama cewek NPD ini Semuanya harus berpusat sama dia Terus kamu itu gak cukup Ya kan? Nyebelin banget gak? Aku bayangin sih Kalau aku punya anak cowok Terus pacarnya sama cewek NPD Gak maksudnya dari kecil tak? Tak kasih asih Tak Apa saya yang mau apa? Terus nurutin cewek NPD Selanjutnya Yang lebih menyebelkan adalah Manipulasi tingkat dewa Pada dasarnya Cewek yang gak NPD aja Itu punya skill dramanya luar biasa Cewek lagi PMS Gak usah NPD Cewek lagi PMS Itu aja senggol bacok Dramanya tuh udah Ngalah-ngalahin Drama korea yang bersisun-sisun Ngerti gak? Itu gak pake NPD loh Meneh Jeono Tambahan NPD nih Drama gak selesai-selesai Semua dipermasalahkan Kamu dimanipulasi Contoh lah Kamu nemuin cewek bohong Atau bersalah Cewek NPD akan membuat Gimana caranya kamu yang merasa bersalah Aku tau aku salah Tapi kan aku gini kan Karena kamu gini, gini, gini Gini modar Aku tau aku salah Tapi Coba kalau kamu gak berbuat seperti itu ya Aku gak akan jadi kayak gini Contohnya kayak gitu Faktanya Rata-rata cewek yang NPD ini Membuat Perasaan Rasa bersalah itu Dengan gaslighting Dan gaslighting ini Menurut penelitian Bisa merusak mental Poin efeknya itu di mental Yang selanjutnya Kalau pacaran sama cewek yang NPD Dia udah gak bebas lagi Udah gak kayak dulu lagi Contoh Nongkrong sama temen-temennya Cerita, curhat Atau mungkin dialihkan dengan Main futsal Namanya cowok Itu kan kalau punya masalah Dia pasti lebih Nongkrong sama kopi Rokok Basket Atau olahraga lainnya Atau mungkin sama alkohol Dan lain-lain Intinya me time Nah Suloyonya Kalau pacaran sama cewek yang NPD Ketika kamu cuman me time Ketika kamu ada masalah Gak bakal bisa Karena menurut cewek NPD Itu salah Dia akan membuat kamu Ngerasa bersalah Karena kamu udah nyuakin dia Atau ninggalin dia Sekitar 2 jam Cuman untuk me time Gak bebas itu Kayak misalkan lagi stress Terus kamu butuh me time Tapi dalam hal positif juga Contoh Kamu usaha Gimana caranya Biar usahamu berkembang pesat Tapi kalau usahamu Berkembang pesat Tanpa ada andil dia Dia gak suka Dia akan iri-iri ya Gimana caranya Biar kamu ngerasa bersalah Kamu naik jabatan kok dia Enggak Tiba-tiba dia ngambek Kan aneh Kasian banget cowok yang terjebak Contoh nih Contoh Ada cowoknya yang tadinya Gajinya mungkin cuman berapa juta Tiba-tiba jadi puluhan juta Atau belasan juta Atau mungkin ratusan juta Tau gak cewek NPD akan bilang apa Ya kamu tuh kayak gitu Karena kamu udah pacaran sama aku Coba kalau kamu masih Sama mantanmu yang itu Hah Tuh kamu kan jadi Gajinya udah segini Sini bagi hasil Enjing gue Gak ngopong-ngopo Cok sen kerja aku Bagi hasil matamu Pokoknya guys Jangan sampai kamu menikahi Cewek NPD Sano Anak-anakmu itu Butuh ibu yang waras Mbak berarti kamu waras Enggak Aku gila banget Gala Sesuatu itu Harus berpusat padanya Kamu yang disini Gak relate ya Karena kamu gak pernah menemukan Atau hidup bersama Orang-orang NPD Mungkin pikirannya Oh NPD tuh berarti Cuma narsis doang Enggak Lebih dari itu Dia tuh cuman pucuk gunung es Bawahnya tuh kalian gak liat Jadi hati-hati Jadi buat cowok-cowok Kalau kalian lagi pacaran Atau mungkin mau memperistri Seorang NPD Pikir berulang-ulang Sekarang kamu tau ya Cowok-cowok Pacaran sama cowok NPD Itu gak akan happy ending Ya jadi kapur Pergi sekarang Karena gak akan happy ending Gak mungkin happy-happy aja Hidupmu Bebas Menikmati Apa yang sudah kamu capai Gak mungkin Ingat dunia hanya berputar Di dia doang Kamu tuh hanya figure Ndika hidupannya I think sedih banget gak Kalian jadi cowok Tapi ada kabar baik Untuk orang-orang NPD Bahwa NPD tuh bisa diterapi Bisa diperbaiki Tingkah lakunya Behaviornya Cuman berita buruknya Biasanya orang-orang NPD Ini gak sadar Kalau dirinya NPD Jadi gak bisa ketreatment Jadi gak bisa terdeteksi Contohnya apa? Wabah COVID Orang yang gak mau ngaku Dan gak percaya COVID Dia gak akan dapet obatnya Padahal dia mungkin Udah komplikasi Dan lain-lain Dia mikirnya Pak aku kena santet Gitu ya Jadi kalau kamu relate Dengan ceritaku kali ini Dengan apa yang kita obrolin tadi Cepat-cepat kabur Dari hubungan itu Cepat-cepat diakhiri Ini fun fact ya teman-teman Gimana sih mbak Kita tahu Kalau pasangan kita NPD Mungkin sulit banget Mengidentifikasinya Karena kita masih ada di dalam Cara yang paling gampang adalah Untuk mengetahui kita terjebak Di orang-orang yang NPD Adalah kita masuk ke dalamnya Lalu menarik diri Lalu kita bisa lihat Betapa tersiksanya Kita di dalam situ Dan ciri-ciri NPD Itu masih bisa dikenalin Cuman emang kayak tipis banget Karena namanya Hidup sama orang NPD Itu kita dimanipulasi guys Otak kita tuh udah Diutek-utek sama dia Jadi kalau kamu terjebak Sama orang NPD Kabur sekarang See you next video Bye Sub indo by broth3rmax